Pernah ya, saya sudah siapkan cek, lalu kampas, kosong gitu. Saya mulai siap gambar. Kok malah bingung? Terlalu malah jadi lagu. Hati yang berkembang, mengalirkan kata demi kata, membangkitkan pikiran beneran. Nama saya Tatang Marutopaksi. Kelahiran 61 tahun yang lalu, Magelang. Lalu saya lulus di SMSR tahun 1983. Setelah lulus, saya pernah di temannya Pak Samsul atau di Star Film di Jakarta buat poster itu. Lalu masuk buskat selama 32 tahun. Dan di samping itu kan saya melayani untuk artistik audiovisual. Di samping menggambar grafis. Tapi saya juga mulai, dikit-dikit tidak lupa dengan melukis jurusan saya di seni lukis dulu. Untuk lukisan saya itu, dulu memang senang realis. Terutama foto ya, foto apalagi kalau naksir cewek gitu, ngambar foto. Terlalu selesai, tanggap kakak ya bang. Saya udah, putus deh. Lalu buat puisi. Jadi saya itu juga senang teater. Lalu musik juga. Seperti lagu yang kita akan menang macam gitu. Itu tema-tema yang saya suka. Daya ajaan untuk berbuat positif, berpikir positif. Itu juga yang mulai akhir-akhir ini mempengaruhi lukisan saya. Setelah saya pensiun dari buskat. Yang udah 32 tahun saya kerja itu. Saya mulai tahun, ada itu gambar di Jakarta Baru ya. Saya itu mulai meninggalkan gaya-gaya realis. Mungkin juga secara fisik saya udah gak kuat. Lebih kayak ekspresi. Hanya ekspresi saya, kebetulan saya orang Jawa. Kalau mungkin saya lalu lebih banyak dipengaruhi oleh gaya-gaya macam batik. Tapi saya gak pintar batik. Tapi lebih ke corak-corak batik yang saya suka. Itu juga saya mendapat pengalaman banyak ketika saya ikut syuting dengan kantor saya. Itu di Lombok, di Sorong, di Aceh, lalu di Ambon, dan lainnya itu. Saya mendapatkan banyak-banyak kebudayaan. Terutama di ornamen, di visual artnya, sungguh luar biasa. Itu yang makin mengentalkan saya untuk saya makin senang dengan Jawa ya. Kebetulan saya Jawa. Jadi sungguh indah budaya-budaya di Indonesia ini. Lalu apakah saya batik itu corakkan saya itu bagus? Ahli sesuai dengan tradisi batik? Tidak juga. Saya lebih mengambil ekspresinya. Jadi saya dekoratif tapi ekspresi. Dan itu tidak hilang. Setiap sahan nyuret itu maunya kayak kalau ukel atau apa gitu. Jadi macam gini. Lalu soal tema itu lebih pada keseharian. Ya sama nombor apa. Mungkin ada sedikit kecewa atau sedikit kelucuan. Jadi sepanjang puisi harian macam gitu. Tapi dalam bentuk visual. Ya seperti saya senang teater, senang musik. Mungkin juga tidak seperti lukis juga tidak pintar-pintar banget. Tapi yang lebih pada muda senang gitu. Bagaimana mencoba-coba kreasi. Ya minta maaf kalau kurang. Tapi itu menjadi kepuasan batin saya. Saya kagum dengan pelukis realis ya. Karena dia tekun, kekuatan. Ibarat menggambar hidung ya. Hidung atau mata itu salah sedikit dengan ketahuan. Tapi dalam ekspresi gitu. Bisa menjadi tidak bukan sebuah kesalahan. Tapi ke sebuah memang ekspresinya macam gitu. Jadi memang ibaratnya dalam semua seni. Entah seni apapun. Bagi saya itu baik semua. Baik. Semua punya kelebihan. Lalu saya merasakan bahwa saya tidak mungkin kerealis dengan kekuatan fisik saya. Dan saya lebih inginnya itu ekspresi yang cepat selesai macam gitu. Lalu saya ambil ini. Dan juga dengan latar belakang bahwa saya mencintai budaya Indonesia. Terutama budaya Jawa yang saya suka. Yang mempengaruhi tema saya apakah ada masa lalu. Ada juga gitu. Kebetulan ayah saya juga pelukis dulu. Asri. Masih Pak Katansi itu. Jadi saya banyak bergelut dengan dunia seni rupa. Jadi banyak teman-teman yang bantu. Teman ayah saya pun juga membantu untuk mendorong saya ke seni rupa. Cuma itu kadang saya berbelok. Diajak ke teater walaupun saya mendekor. Atau menikmati acting saya ke situ. Atau musik. Saya tidak lama musik. Ibaratnya kalau saya menggambar juga ke musik. Tentang dulu memang karena bergaul dengan teman-teman seningan. Terus gaya teman-teman sekolah SMS-nya pada waktu itu kadang sering diskusi. Ibaratnya lihat film aja. Kita bisa pagi di depan diskup itu diskusi. Mendisikkan film itu. Hingga seperti yang membuat film. Lalu diskusi itu banyak yang akhirnya ke tema. Tema tentang keperhatinan. Atau kesedihan. Kalau masa lalu tidak terlalu banyak mempengaruhi. Itu lebih belajar peka aja. Ketika ada sesuatu ini. Wah ini bagus juga untuk tema. Tapi diniatkan untuk bagaimana supaya lebih baik aja. Karena saya juga belajar untuk saya hidup untuk lebih baik. Saya juga banyak kurang. Ya kalau itu tentang kritik sosial. Ada mentah itu atau kritik sosial. Saya lebih senang kepada manusia ya. Manusia karena saya sendiri manusia. Karena manusia itu tidak ada yang sepenuhnya dalam hidup ini. Seperti saya juga banyak kekurangan. Macam umpunnya yang sepele aja. Melanggar lampu merah macam gitu. Bahkan ada yang melanggar lampu merah. Anak saya pun sampai operasi tangannya. Karena ditabrak oleh yang melanggar macam gitu. Itu saya perhatikan. Dan kadang itu muncul dalam lukisan saya. Terlalu tentang macam merpati. Burung merpati yang membawa perdamaian itu. Dalam situasi pandemi itu. Jangan lupa perdamaian itu masih berjalan. Bagaimana kita berjuang untuk mencari uang dalam masa pandemi yang memperhatikan itu. Tapi rasa kedamaian itu jangan sampai hilang. Lalu saya membuat lukisan macam brung merpati. Dengan paruhnya yang pakai masker. Tapi dia tetap menjalankan kehidupannya untuk menyebarkan kedamaian macam itu. Ya macam menyebarkan kasih itu membuat orang senang ya. Tidak ada tidak eksklusif. Jadi semuanya itu indah. Semuanya itu baik. Semuanya itu baik. Kalau ada kekurangan itu memang. Karena kebaikan itu masih ada. Ada gading yang tak retak. Tapi justru kekurangan itu kita upayakan. Kita perbaiki bersama. Jadi tidak macam maaf ya. Kayak langsung diadili itu saya paling tidak suka. Karena saya sendiri adalah banyak kekurangan. Saya bahkan punya lukisan drawing yang saya simpan sampai sekarang saya suka. Itu judulnya adalah Tatangilo. Jadi di cermin itu gambar saya itu ada tanduknya. Tidak macam gitu. Itu macam gitu. Jadi semua karya saya itu setelahnya juga untuk saya sendiri. Bahkan ketika saya itu menggambar tentang tema itu ternyata juga capek. Lalu saya menggambar yang senang-senang. Yang happy. Itu macam gitu. Ya selalu ada perubahan. Ada perkembangan atau tidak monotone. Terutama yang paling kentara ketika saya mengerjakan ilustrasi. Skate ilustrasi. Itu ada adegan. Ada dialog. Bahkan. Makanya saya suka menggambar figur. Orang-orang saya menggambar figur. Dan di teater itu saya dibantu untuk bagaimana menyelami perasaan orang. Entah itu perasaan marah. Bahkan yang bagus itu perasaan tertekan segala macam itu. Itu juga mempengaruhi dalam gaya lukisan saya. Dan itu terpengaruh. Tentang musik sendiri. Saya kalau menggambar itu paling senang ada dengan musik. Saya memang favorit Beatles lagu slow rock. Tapi. Gending-gending yang punya Nanto Sabdo. Numpak perahu layar. Atau kopi susu atau apa-apa itu. Saya suka. Hingga juga mempengaruhi. Ketika walaupun saya tidak membaca note. Lagu saya tidak bisa. Tapi saya hanya dulung gitar hanya untuk lagu Beatles. Di sela-sela saya capek melukis atau menggambar itu. Tiba-tiba ada nada-nada yang menjadi ada sair. Sair juga saya dapat banyak dari teater. Jadi bagi saya seni apalagi itu seni itu semua dekat. Tidak berjarak. Hingga saya selalu teringat bagaimana persahabatan pelukis Afandi. Dengan Khairin Anwar. Yang satu membuatkan puisi untuk Afandi. Yang satunya membuatkan potret untuk Khairin Anwar. Bagi saya tidak ada sekat dalam hidup ini. Yang ada mungkin kalau kekurangan itu kita bantu untuk kita perbaiki bersama. Saya kira itu. Saya dalam menciptakan lagu itu. Memang kadang banyak dari lukisan itu ada. Atau kadang menciptakan lagu. Ketika ini kok kalau digambar visualnya apa. Itu menjadi lagu. Jadi begitu. Jadi lagu saya juga hanya sedikit. Sampai tidak bahasa note. Lukisan saya juga sedikit. Tidak seproduktif teman-teman saya seni rupa yang bagus itu. Tanya sedikit. Tapi ya saya mengalir saja. Kebetulan saya suka banyak kesenian. Bahkan saya bisa menikmati tarian. Saya bisa walaupun lain-lain macam itu. Dan itu di tarian itu banyak gaya-gaya yang masuk pada karya seni rupa saya juga. Saling melengkapi. Saling mempengaruhi. Dan bagus. Pengaruh lukisan saya sekarang. Banyak saya itu dari pengalaman teater atau melihat film atau apa itu. Atau oleh orang tua saya atau di kantor saya dulu yang kerjanya di audiovisual yang sifatnya sosial. Pak Adila macam itu. Saya seperti sisangoni macam itu untuk peka pada kehidupan. Untuk peka pada kehidupan. Walaupun kurang juga masih saya lakukan. Itu juga mempengaruhi lukisan saya. Jadi lukisan saya sekarang banyak tema-tema yang macam pakai masker. Atau pakai lah. Nah itu yang bilung macam gitu. Lalu itu tadi yang merpati perdamaian itu. Lalu ini ada lukisan juga yang menarik. Tapi kerisnya saya ganti dengan irus itu. Bapak lambang apa. Bahwa kita itu bukan soal martabat juga. Tapi soal bagaimana untuk mengisi perut atau untuk menjalani kehidupan itu. Supaya tetap hidup itu. Tapi dengan progres. Lalu saya buat dengan gaya tarian. Jadi agak gaya wayang. Karena saya senang sekali dengan sini rupa wayang kulit itu. Yang luar biasa di lukisan itu. Dengan memakai masker. Saya hanya pinjam. Lalu coraknya. Walaupun tidak sempurna. Kaitannya ke depan. Saya dengan karya saya masih melukis. Sekarang banyak melukis. Walaupun dengan ukuran yang kecil-kecil. Saya tidak kuat dengan ukuran yang besar. Belum kuat gitu. Juga situasi rumah saya juga tidak luas-luas amat. Jadi saya menggambar. Saya melakukan apa yang kira-kira saya bisa saja. Jadi tidak mesti harus termengaruh kebaikan yang ibat-ibat dari orang lain itu. Nanti kalau itu lukisannya besar saya tidak bisa. Saya frustrasi malah. Jadi apa saja yang saya lakukan dan saya buat berdasarkan saya senang karena ada sesuatu di luar yang kira-kira kok ini bagus untuk dibuat dalam seni rupa atau seni musik. Saya kira begitu. Bagi saya seni itu mengajak kebaikan. Dan persaudaraan bagi sesama manusia. Nah pas kehidupan ku yakini, ku yakini, kita akan menang. Ku yakini, ku yakini, waktu akan datang. Bagai gelombang mengikis sekarang. Bagai lautan penuh kebiruan. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton